Rusia dilaporkan telah melakukan uji coba rudal balistik antarbenua saat Presiden Amerika Serikat Jopay dan berada di Ukraina pada Senin lalu. Diperkirakan bahwa Vladimir Putin telah merencanakan untuk menyeroti tes tersebut selama pidato kenegaraannya pada hari Selasa, tetapi gagal diluncurkan dengan benar. Dilansir dari Mirror, Rusia memang menghubungi AS melalui jalur dekonflik untuk memberitahu tentang peluncuran rudal tersebut. Pejabat lainnya mengatakan bahwa peluncuran itu tidak menimbulkan risiko bagi AS dan tidak dipandang sebagai eskalasi. Uji coba, rudal balistik antarbenua selalu menjadi kemungkinan bahwa Putin akan mencari peluncuran rudal kiamat setan 2 hipersonik raksasa seberat 208 ton. Diperkirakan Putin akan meluncurkan rudal tersebut menjelang peringatan invasi Ukraina. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir. Rudal kiamat setan 2 tersebut dikenal orang Rusia sebagai rudal sarmat. Seorang sumber mengatakan bahwa rudal yang gagal diluncurkan pada Senin lalu, sesaat sebelum atau ketika Biden berada di Ukraina. Pejabat Rusia di distrik terpencil Kamchatka telah diperingatkan pada akhir tahun lalu untuk siap melakukan uji peluncuran rudal strategis berkemampuan nuklir antara 15 dan 25 Februari. Dan orang dalam militer Rusia mengatakan mereka mengharapkan peluncuran itu menjadi ujian bagi rudal setan 2 yang tidak terhentikan. Pengujian rudal ini sebelumnya telah ditunda tanpa alasan yang jelas. Sementara itu Biden pada hari Selasa memperingatkan hari-hari yang sulit dan pahit di depan dikarenakan invasi Rusia ke Ukraina, mendekati batas satu tahun. Tetapi dia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan goyah dalam mendukung Ukraina. Terima kasih telah menonton!